saya tes juga stop kontaknya halo para subscriber dan juga kawan-kawan selamat berjumpa kembali di channel maintenance.com di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang saklar hotel atau bisa disebut juga dengan saklar tukar dan stop kontak cara pemasangan saklar hotel dan stop kontak, masing-masing saklar hotel dengan stop kontak, masing-masing stop kontak bentuk dari saklar hotel seperti ini, kita buka dulu oke, disini bentuknya seperti ini, disini ada tuas 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 merah dan juga tuas warna putih untuk bagian belakangnya lambang disini tanda panah kebawah adalah untuk input bisa juga untuk output input dari pasal PLN masuk sini kemudian ini untuk kabel instalasi ke saklar tukar yang berikutnya ini ada lambang, lambang tertutup tanda panah kebawah ini disebut dengan NC atau normal close dan ini ada lambang panah kebawah ini lambangnya terbuka seperti ini ya ini bisa kita sebut dengan normal panah open atau NO ya untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama bagaimana cara memasangnya ini juga kita buka dulu oke, langkah awal kita masukkan kabel dari KWH PLN kabel pasal berwarna hitam connect di bagian input MCB oke, kemudian kita pasang kabel juga dari output MCB menuju ke saklar tukar yang ini kabel masuk dari output MCB ke tdus kemudian ke saklar tukar untuk koneksinya di bagian atas ini ya untuk input pada tuas atau tombol berwarna merah ini ya, ada tombol merah ini koneksi di sini untuk pasar dari KWH PLN melalui output MCB oke, setelah itu tarik kabel lagi ya, ini tarik kabel lagi untuk koneksi di bagian NC normally close ya, lambang tertutup seperti ini koneksi di sini koneksi di sini koneksi di sini oke masukkan kabelnya ke tdus untuk saklar tukar berikutnya saklar tukar berikutnya koneksi di normally close atau NO untuk di sini terkoneksi pada normally close atau NC dan untuk saklar tukar yang di sini koneksi di normally open atau NO di sini NC normally close di sini harus koneksi di normally open atau NO koneksi di sini oke kemudian kemudian tarik satu kabel lagi lepas kemudian tarik satu kabel lagi kabel berwarna merah agar mudah agar mudah memahami atau membedakan koneksi di normally open nah NO oke 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 dan disini untuk saftar tukar berikutnya koneksi di normally close atau NC untuk pengkabelan kabel warna merah terkoneksi di normally close dan disini terkoneksi di normally open begitu juga dengan kabel warna hitam yang saklar disini terkoneksi di normally open dan saklar yang disini terkoneksi di normally close ya untuk pemasangan stop kontaknya terpasangkan masing-masing kabel netral terlebih dahulu dari tedus menuju ke stop kontak oke satu kabel netral sudah masuk ke tedus kemudian connect pada stop kontak untuk kebutuhan netralnya disini juga pasangkan untuk kabel netral masuk ke stop kontak oke untuk supply pasang masing-masing ke stop kontak ya untuk supply pasang masing-masing kita butuhkan kabel jamperan dari saklar tukar masuk ke stop kontak masing-masing untuk supply pasang ya kabelnya untuk jumper untuk saklar tukar yang disini jumpernya gabung dari output NCB kabelnya masuk ke sini untuk inputnya gabung disini lalu connect di stop kontak masanya ngambil dari input ya yang berasal dari output NCB masuk kemudian masuk kemudian jumper untuk pasang set kontak nah untuk yang di set kontak yang disini itu cara ngejumpernya koneksi di NO ya normal open ya jangan di NC tapi di normal open jumpernya disini setelah itu kita langsung tarik kabel netral untuk kebutuhan netral ke stop kontak dan juga netral untuk ke di atas lampu lampu tarik kabel dari KWH PLN masuk ke Tdus nah ini kabel dari KWH PLN kabel netralnya ini kabel netral untuk stop kontak gabung jadi satu dan kabel netral untuk lampu ya ini kabel netral disini sudah terkonek kemudian kita butuhkan kabel netral yang ditetap disini untuk stop kontak ini potong di sini ya ya pas aja kabelnya juga kupas gabung jadi satu netral sudah masuk ke stop kontak dari netral KWH PLN dan netral sudah masuk ke stop kontak netral untuk stop kontak yang ini dan untuk netral ke lampu ya kemudian untuk menyalakan lampu kita butuhkan kabel output ini disini input disini harus ke output menuju ke lampu ya kita masukkan kabel kabel terakhir ini kabel terakhir pilih kabel terakhir kabel terakhir yakni kabel tukar ini disini input disini output menunjuk lampu oke penjangan nah sudah terkonek kemudian langsung kita pasangkan aja semuanya oke kita pasangkan aja input shootnya kasusulasi kemudian penyambungan dalam tebusnya pasang lampu pasang lampu Oke kita tes ya konekkan MCB Betes juga setelah kontaknya Oke ya Oke sekian dari saya penjelasan cara pasang saklar hotel dan stop kontak Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel maintenance.com Terima kasih